Intro Jika ada seorang muslim punya anak perempuan Yang tiba-tiba mohon maaf hamil di luar nikah Semoga Allah menjaga Tidak serta-merta anak itu dinikahkan kepada dengan orang yang mehamilinya Dilihat dulu dong Kalau di bejat gak benar ngapain dinikahkan? Gak perlu jauhkan sejauh-jauhnya Kenapa? Itu laki-laki gak pantas Mungkin dia telah berzinah dengan 100 wanita kok Masa anak-anak perempuan itu akan dinikahkan dengan laki-laki begitu? Masa hati-hati Ini kan kebiasaan masyarakat yang berbuat bertanggung jawab Ini kan kalimat yang membahayakan Akhirnya menjadi senjata bagi pria-pria jahat Untuk menikahi perempuan-perempuan baik dengan cara dihamili dulu Pasti sama bapaknya yang punya koidah di masyarakat yang salah Yang berbuat bertanggung jawab Salah itu Berbuat belum tentu harus bertanggung jawab Ini yang harus di fahamkan Orang bejat dia mabuk Gak sholat menghamili anaknya Mau dinikahkan seneng lah dia Itu yang gue cari Kata-kata penjahatnya itu Jadi enggak dijauhkan Jangan dituruti Sudah hamil Biarkan Akan ditutup nanti kita pindah ke kampung mana Aman ini Jangan dipaksa harus menikah dengan laki-laki Bejat tersebut Ini satu hal yang harus di fahami Para orang tua Para-para-para ustadz tolong ini Kalau ketemu kasus yang serupa Ini Kadang-kadang orang tua dia enggak ngerti Bahkan dicari Siapa yang menghamili anak saya Dicari Kalau maksudnya itu menutup appnya Menutup app tidak harus menikah dengan dia Kalau menikah dengan laki-laki itu Malah appnya akan terbukar Dia jahat kok Dia jahat enggak bener hati-hati ini Banyak di kasus yang semacam ini Dan kami bisa mendengar dulu waktu kita masih Sering itu Yang berbuat bertanggung jawab Kau bertanggung jawab Sudah begitu enggak mau lagi Dia nya Nasib buruk itu Buruk di atas keburukan Baik kemudian Ini lebih Lebih serem lagi Bapaknya yang suruh menzinai Zinai anakku Nanti kau nikahi Kalau sudah hamil Allah Innalillah Ada sebagian Bapak begitu halus Membiarkan anaknya zina Misalnya anaknya sekolah Di Bandung sana Atau di Jogja Dikasih alamat Anak muda baik Katanya Kamu di mana sekolah di Jogja Ini alamat anak saya Ini nomer teleponnya Menyerahkan anaknya Ini banyak orang tua Dungu Anak putri harus dijaga Bukan di obral Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton